Irama pencabutnya Wajilit 1. Sepatah kata. Pada tiap jam 12.30 malam, dari atas puncak Kiat Yunhang di pegunungan Tian Tai San, selalu terdengar gerak irama Kim, sejenis alat musik, dengan nada-nada yang enak ditangkap telinga dan sesuai sebagai suatu sajian musik instrumental yang sederhana dan lembut lagi. Tetapi, kekuatan pengaruh irama dalam bentuk-bentuk bunyi yang sederhana yang telah berhasil membawa pendengarnya ke suatu dunia impian itu, kadang-kadang dengan tiba-tiba saja lenyap tak berbekas. Sebagai gantinya gerak irama yang kuat diseling dengan keruntunan nada-nada yang dasyat berkumandang ke seluruh pelosok daerah pegunungan Tian Tai San yang luas itu. Selama 10 tahun lamanya, di waktu cuaca baik maupun badai mengamuk menderu-deru, pada tiap jam 12.30 malam, gerak irama gaib itu dengan tentu pasti terdengar, tetapi yang aneh, lagunya selalu sama, yaitu lagu yang mencerminkan rasa sayang, dendam dan sedih dipadukan menjadi satu keseluruhan yang merupakan berpaduan rasa yang sukar dimengerti. Di mana sentuhan-sentuhan pada senar Kim senantiasa berubah-ubah, lembut untuk kemudian kuat dan dasyat. Apakah Kim tersebut dimainkan oleh setan atau iblis? Entahlah. Banyak orang telah datang ke pegunungan Tian Tai San dengan maksud membuat penyelidikan siapa sebenarnya si pemain musik tunggal itu, tanpa menghiraukan kesaksian bisu tentang malapetaka yang bisa menimpa usaha mereka yang gegabah itu. Tepat jam 12.30 malam, mereka lalu mendaki puncak kiat Yun Hong, tetapi ternyata mereka tidak dapat terus naik ke atas tak kalah mendengar gerak irama gaib itu. Tenaga dan semangat mereka tiba-tiba lenyap dan seolah-olah didesak turun kembali oleh sesuatu yang tidak tampak sama sekali. Barulah, setelah tiba di bawah lagi, mereka jadi tidak mengerti mengapa tenaga serta semangat mereka tiba-tiba lenyap hanya mendengar irama yang misterius itu. Demikianlah, selama 10 tahun tiada seorang pun berhasil mendaki puncak tersebut untuk melihat si pemain kin maut itu. Namun kegagalan-kegagalan tersebut tidak pernah membuat orang-orang yang berkecimpung di kalangan bulim berhenti berikhtiar untuk memecahkan teka-teki itu. Mereka lalu berusaha mendaki puncak itu di waktu siang hari. Tetapi usaha mereka ini pun ternyata gagal. Karena begitu tiba di dekat puncak, lagi-lagi suara kin maut yang lemahkan jiwa maupun raga mereka terdengar. Di pertengahan musim panas, tiada awan tampak di langit yang tinggi. Hari cerah dan matahari pun memancarkan sinarnya dengan megah. Di atas jalan yang menuju ke pegunungan Tiantaisan, tampak seorang kakek dan seorang pemuda tengah berjalan dengan gagah dan pesat sekali. Si kakek berwajah menyenangkan dan bertubuh sehat meskipun usianya tidak dapat diragukan lagi sudah lebih dari 70 tahun. Si pemuda yang baru berusia kira-kira 18 tahun berwajah tampan dan gagah perkasa. Tetapi, pada saat itu tampak dahinya berkerut dan seluruh wajahnya mencerminkan suatu kecemasan. Tiba-tiba dari jurusan yang bertentangan mendatangi lima orang kakek yang sudah lanjut usianya. Ketika sudah berada dekat dengan kakek dan pemuda itu, mereka lalu menjura. Tidak terduga kami dapat menjumpai si kakek cerdas Gowie itu di sini kata salah seorang di antara kelima kakek itu. Sudah 20 tahun kita tidak berjumpa, namun ternyata saudara Gowie masih tetap tampak sehat dan segar sekali. Si pemuda yang agaknya berwatak tinggi hati tiba-tiba melengos dan melihat kelain jurusan dengan sikap dingin terhadap kelima kakek yang baru datang itu. Tetapi tidak demikian hal dengan sikap kakek Gowie itu. Ia bersenyum lebar sambil balas memberi hormat dan berkata, sebetulnya ada urusan apakah sehingga kelima kakek dari sungai Liongkeng bersama-sama sudah datang di daerah pegunungan Tian Sai San ini? Pertanyaan itu agaknya ingin dihilangkan oleh kelima kakek itu. Pertanyaan itu tidak dijawab bahkan salah satu antara mereka lalu menanya, apakah saudara Gowie ingin pergi ke puncak kiat Yunhang untuk menyelidiki irama pencabut nyawa? Aku mau pulang, dan aku terpaksa harus berjalan di atas jalan ini, sahut Gowie itu. Aku tidak pernah menghiraukan teka teki irama yang kau maksud itu. Tetapi mungkin saudara Gowie sudah mengetahui bahwa masing-masing partai silat telah mengutus beberapa puluh orang-orang mereka untuk mendaki puncak kiat Yunhang dengan maksud memecahkan teka teki irama maut itu bukan? Aku yakin mereka kini akan berhasil mengetahui siapa itu si pemain musik tunggal itu. Mungkin. Saudara Gowie, siapakah pemuda ini tanya lain kakek? Dia muridku, yang selalu mengikut aku berkelana. Hai kau beruntung sekali saudara Gowie. Kau sudah mempunyai seorang ahli waris yang gagah perkasa. Aku yakin kau sudah mewariskan ilmu-ilmumu yang lihai kepada pemuda itu. Ho, ho, ho. Aku memang ingin mempunyai seorang ahli waris seperti yang kau katakan itu, sahut Gowie itu sambil menoleh kepada si pemuda dan melanjutkan, Anak, mari aku perkenalkanmu kepada kelima lociam Pue dari sungai Liongkang ini. Si pemuda acuh tak acuh membalikan mukanya dan membuat kelima kakek itu terkejut melihat wajahnya yang congkak dan keras kepala itu. Ia memberi hormat lalu dengan cepat melengos lagi ke jurusan lain. Kelima kakek itu tidak jadi tersinggung melihat sikap dingin pemuda itu. Mereka hanya menggeleng-geleng kepala dan menghela nafas panjang. Baiklah, saudara Gow, kata si kakek yang bicara tadi. Kami harus melanjutkan perjalanan kami. Sampai kita jumpa lagi. Setelah kelima kakek itu pergi, si pemuda lalu menghampiri Gowie itu dan menanya. Suhu. Anak, aku bukan gurumu selak Gowie itu. Tetapi, bukankah Suhu yang telah mengajari aku ilmu-ilmu pukulan? Apa yang telah kau peroleh dari aku itu, hanya sekedar untuk menjaga diri saja. Apakah Suhu tidak sudi menerima aku sebagai murid? Kau keliru, nak. Aku bukan tidak sudi, tetapi terus terang saja aku tidak mampu. Apakah kepandaian Suhu masih kurang? Aku telah mewariskan seluruhnya padamu apa yang aku miliki, dan karena kau masih muda dan kuat lagi, maka kau pasti dapat mengalahkan aku sekarang. Tetapi kau harus membalas dendam, dan musuh yang harus kau gempur itu lihai sekali, kepandaian yang telah kau peroleh dari aku belum mampu menandingi musuh-musuhmu itu. Wajah si pemuda tampak muram sekali mendengar keterangan itu. Ia mengawasi gurunya dan tidak mengatakan apa-apa. Dan jika aku mewariskan juga ilmu-ilmuku yang masih serba kurang itu, disamping karena mengingat kepada sahabatku, aku bermaksud agar kau mempunyai dasar untuk kelak menerima ilmu-ilmu dari orang pandai lainnya. Kata lagi Gowietu. Suhu bermaksud mencarikan seorang guru untukku? Betul, tetapi begitu jauh aku belum berhasil. Suhu telah merawat aku dengan baik sekali, budi suhu yang besar itu tidak dapat aku lupakan. Untuk mencari seorang guru, biarlah mulai hari ini aku berusaha sendiri. Dengan demikian, kita harus berpisah bukan? Dengan perasaan agak berat si pemuda menganggukan kepala. Gowietu bersenyum getir kepada muridnya yang diketahuinya sangat keras kepala itu. Baiklah, sahutnya kemudian. Ilmu-ilmu yang telah kau miliki sekarang hanya dapat digunakan sekedar untuk menjaga diri. Jagalah pedangmu yang buntung itu sehingga tidak hilang atau mendapat perhatian orang banyak. Si pemuda mengawasi gurunya. Ia merasa heran di pesan untuk melindungi pedang buntung yang tidak tampak luar biasa yang selalu terpanjang di tali pinggangnya itu. Suhu, bolahkah aku mengetahui siapa musuh besarku dan bagaimana riwayatku sendiri? Tanyanya dengan suara sedih. Gowietu berpikir sebentar, lalu menghela nafas dan menyahut. Belum tiba saatnya untuk kau mengetahui itu semua. Jika aku memberitahukan juga sekarang, itu berarti aku sengaja menjerumuskanmu ke dalam jurang kematian. Lalu kapan baru aku diperbolehkan mengetahui itu? Bilakah sudah memiliki ilmu-ilmu yang ampuh untuk mengganyang musuh-musuhmu itu? Bagaimana dengan riwayatku, apakah aku pun belum boleh mengetahui itu? Itu pun tidak dapat aku beritahukan sekarang. Tetapi ketahuilah bahwa kau si kau. Tanda petik. Dan siapa namaku? Gowietu tiba-tiba jadi gugup ditanya demikian, karena dengan sesungguhnya ia tidak mengetahui siapa nama pemuda itu. Anak, aku hanya mengetahui bahwa kau si kau, akhirnya ia menyahut juga. Ketika aku menerimamu, kau masih kecil sekali. Pada waktu itu, A-A-I-I, sudahlah, nanti jika saatnya sudah masak, aku pasti akan memberitahukan semua. Bukan main kecewa si pemuda yang ternyata bernama Depan Hou. Ia bukan saja tidak mengetahui siapa musuh-musuh besar dan hal ihwalnya, bahkan namanya sendiri tidak diketahuinya. Hampir selama 17 tahun ia dipelihara dan dilatih oleh Gowietu dengan penuh kasih sayang, baru setelah agak besar ia mengetahui bahwa kakek itu bukan ayah atau sanak familinya dan ia katanya mempunyai musuh-musuh yang harus digempur. Sambil memegang bunda pemuda itu, Gowietu lalu menghibur dengan berkata, Anak, kau mempunyai si, dan kau pun harus mempunyai nama. Kau pakai saja nama Kiam Siu, karena Kiam berarti pedang sedangkan Siu berarti pembalasan. Dengan nama itu aku berharap kau selalu akan mengingat tugasmu untuk membalas dendam dengan pedang yang buntung yang terpanjang di tali pinggangmu itu. Terima kasih, Suhu Sahut Hou Kiam Siu sambil merabah pedangnya. Kau masih mempunyai seorang kakak kandung yang berusia 10 tahun lebih tua darimu. Kata lagi Gowietu dengan suara berat 20 tahun yang lalu, aku pernah melihat kakakmu itu di kalangan Kengou dan dia bernama Hau Kiam Siu. Masih hidupkah kakakku itu? Tanya Hau Kiam Siu bernapsu. Entahlah, yang penting kau ingat ialah, dalam jangka waktu 3 tahun, jika segala sesuatu berjalan lancar sebagaimana telah direncanakan, kau harus segera kembali ke pegunungan Sietian Bok San. Untuk apakah? Mungkin pada waktu itu aku sudah mati, tetapi seumpama aku belum meninggal dunia, aku pasti akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaanmu tadi dan berusaha terus membantu usahamu membalas dendam. Air mata Hau Kiam Siu jatuh berlingang mendengar ucapan Gowietu yang sudah dianggapnya sebagai kakeknya sendiri itu. Segala petunjuk dan nasihat suhu akan kutaati, sahutnya parau. Baiklah, kita berpisah di sini saja, jagalah dirimu baik-baik. Berkata begitu, Gowietu lekas-lekas membalikan tubuhnya dan berjalan pergi. Diam-diam ia pun menyusut air matu yang menetes di pipinya. Hau Kiam Siu mengawasi punggung gurunya itu yang dengan cepat saja sudah berjalan jauh. Ia merasa kecil sekali ditinggalkan seorang diri saja untuk menghadapi dunia persilatan yang terkenal ganas dan penuh dengan peristiwa-peristiwa tidak keruan. Sambil menyusut air matanya perlahan-lahan ia berjalan untuk kemudian menggabung diri dengan orang-orang yang bersimpang siur di jalan itu. Ia tidak mengetahui apa itu irama maut, karena begitu jauh Gowietu belum pernah menceritakan padanya tentang seluk-beluk peristiwa itu. Ia baru saja mengetahui bahwa beberapa partai telah mengutus orang-orangnya untuk menyelidiki puncak kiat Yunhong. Karena tidak mempunyai tujuan tertentu dan ingin juga mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh orang-orang itu, maka ia lalu mengikuti saja rombongan yang berduyun-duyun menuju ke suatu kaki gunung. Selama 10 tahun, usaha menyelidiki irama maut di atas puncak kiat Yunhong telah dilakukan berkali-kali dan meskipun telah mengalami kegagalan-kegagalan, bahkan beberapa korban jiwa telah jatuh, namun rombongan penyelidik yang satu setelah yang lainnya gagal, senantiasa bertambah besar saja. Dan rombongan yang diikut sertakan oleh si pemuda Si Ho pada saat itu, mungkin adalah rombongan yang terbesar yang pernah tergabung selama jangka waktu 10 tahun itu. Karena tidak kurang daripada 10 partai silat yang besar serta tenar namanya, di samping beberapa puluh orang yang tidak berpartai pun telah mengambil bagian dalam ekspedisi yang dimaksud di atas. Demikianlah, kira-kira 200 orang yang berkepala batu dan bertekad membongkar teka-teki irama maut berbondong-bondong telah tiba di kaki puncak tersebut. Di hadapan mereka terbentang satu lapangan rumput yang luas, di atas mana tampak gunung yang menjulang tinggi ke langit biru. Mereka menanti dan menanti, tetapi irama maut tidak terdengar. Dengan hati berdebar-debar mereka menoleh ke atas puncak yang hijau dan penuh dengan batu-batu gunung. Suasana mulai menjadi tegang, kenyataan-kenyataan di masa lampau telah membuktikan bahwa tiap orang yang berusaha mendaki terus lereng puncak yang tebing itu, terpaksa harus turun kembali karena dengan tiba-tiba kehilangan tenaga serta semangat ketika mendengar pentilan kim gaib dari atas puncak itu. Memang ada sementara orang yang betul-betul berkepala batu, sekalipun telah mengetahui sudah tidak bertenaga dan bersemangat lagi, mereka atuh terus mendaki dan mendaki untuk kemudian tidak kembali. Khoo Wee Kiam Siu turut menoleh ke atas, namun ia tidak merasa gelisah ataupun gentar. Puncak kiat Yunhang atau irama maut sangat asing dan agaknya tidak berarti maut baginya. Sebelum rombongan itu bergerak untuk mendaki puncak itu, ia melihat semua orang yang berada di situ tiba-tiba membuyar memberi jalan kepada tiga orang pemuda dan seorang gadis. Rasa heran mendadak timbul dalam benaknya, mengapa semua orang tampaknya demikian hormat dan takut kepada keempat orang yang baru datang itu. Ia memperhatikan bahwa si gadis bukan saja masih muda belia, tetapi juga sangat cantik menggiurkan. Dengan wajah yang keras serta kaku ketiga pemuda itu berjalan mengikuti si gadis dari belakang. Mereka rata-rata berusia lebih kurang 20 tahun. Dari lambang sebilah pedang, yang tersulam di seragam mereka yang serbah hitam itu, dapat dibedakan dengan jelas bahwa si pemuda yang berjalan sedikit lebih ke depan, berpangkat lebih tinggi, karena lambang sebilah pedang yang tersulam indah di dada bajunya, disulam dengan benang warna emas, sedangkan kedua kawannya mempunyai lambang sebilah pedang yang tersulam dengan benang warna perat. Didesak oleh rasa ingin tahu, si pemuda si Hou lalu mendesak ke muka, tetapi justru sikapnya itu menarik perhatian si gadis yang tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mengawasi padanya. Berkelebatnya sinar kedua matu gadis cantik yang tajam sekali itu membuat Hou Kiam Siu terdiam sebentar, namun sekonyong-konyong ia melengos dan tidak menggubris sedikitpun perhatian gadis cantik itu. Senyum manis yang menghias bibir gadis itu serta merta lenyap. Kedua matanya mendadak terbuka lebar dan terlontarlah teguran ketus, Hei, siapa kau? Hou Kiam Siu menatap sebentar, tetapi tiba-tiba ia berbalik dan berjalan pergi. Berhenti bentak si gadis. Hou Kiam Siu jadi jengkel. Ia menghentikan langkahnya dan berbalik dengan wajah masam. Apa maksud Siu Chia menahan aku tanyanya kaku? Siapa namamu tanya gadis itu? Aku kira aku berhak untuk tidak menjawab pertanyaanmu itu. Sahutan yang ketus itu membuat si gadis sangat terperanjat. Belum pernah ia menghadapi seorang pria yang demikian kaku serta dingin, apalagi tidak menghiraukan sama sekali kecantikannya yang luar biasa itu. Ia merasa tersinggung sekali diperlakukan demikian di hadapan orang-orang dari sembilan partai besar. Hektometer. Mungkin kau belum mengenal aku ini siapa sehingga kau berani bersikap demikian kurang ajar teriak si gadis agak kalap. Ketahuilah, aku ini Kat Jui alias Cui Bun Cheng Li, si pelenyap Sukma. Aku tidak peduli kau siapa. Yang penting ialah, jangankah sekali-kali hendak merampas kebebasanku bergerak. Berkata demikian, Hou Kiam Siu segera berjalan dengan langkah-langkah lebar, tetapi kedua pemuda yang berlambang sebilah pedang perak di dada pakaian masing-masing sekonyong-konyong menerkam dari belakang dan dengan mudah saja berhasil menelikung kedua tangannya. Dengan sikap yang dibuat-buat si pemuda berlambang sebilah pedang emas mendekati. Lalu sambil bersenyum penuh sendiri ia berkata, Hektometer, rupanya kau harus diberi tamparan agar kau tahu bagaimana menekuk kecongkakanmu itu. Hou Kiam Siu tidak menyaut. Ia merasa kecewa sekali apa yang telah dipelajari dari gurunya ternyata tidak bisa digunakan untuk mengelah dirinya sendiri. Sementara itu, semua orang yang menyaksikan peristiwa itu sangat tercengang dan tiada satupun di antara mereka yang sudi turut campur dalam urusan itu. Hei, bocah bentak lagi si pemuda yang berlambang sebilah pedang emas. Siapa namamu? Siapa gurumu? Ayoh, lekas katakan atau. Atau apa seru Hou Kiam Siu sengit? Meta pemuda itu tiba-tiba melotot dan tidak mengatakan apa-apa. Tangan kanannya diangkat dan. Plok, plok, plok. Serentetan tamparan dengan keras sekali mengenai muka Hou Kiam Siu yang tidak bisa menangkis atau mengelahkan karena kedua tangannya diputar ke belakang oleh dua kawan pemuda itu. Bocah bentak si pemuda. Apakah kau masih tidak mau menjawab pertanyaanku tadi? Dengan matanya yang seolah-olah menyala Hou Kiam Siu hanya bisa mengawasi penyerangnya itu. Tidak sepatah katapun keluar dari mulutnya. Tiga tamparan dilepaskan lagi dan darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Si pemuda sudah siap untuk menyerang lagi, tetapi ia mendadak membatalkan maksudnya itu tak kalah melihat lima orang kakek menghampirinya. Hektometer, apakah kelima kakek dari sungai Liong Keng ingin memelah bocah ini? Tanyanya sambil mengawasi kelima kakek itu. Siya Opa Wocu, kata salah seorang kakek, dia itu adalah murid Gowietu, si kakek cerdas. Aku tidak peduli bocah ini murid siapa, kata si pemuda. Agar dia ini tidak berani kurang ajar lagi, aku terpaksa harus mengajar adat dengan caraku sendiri. Aku bukan murid Gowietu tiba-tiba Hou Kiam Siu berteriak. Oho! Kau bukan murid si kakek cerdas? Kau tentu malu orang-orang mengetahui bahwa kakek itu mempunyai seorang murid setolongmu bukan? Ha, ha, ha. Jahanam bentak Hou Kiam Siu, tetapi serangkaian tamparan-tamparan lagi telah menghajar mukanya sehingga bibirnya terpecah lam rontak-rontak untuk melepaskan diri dan melawan, namun cekalan kedua pemuda itu tidak mampu ia lepaskan. Hei, kakek-kakek dari sungai Liong Keng bentak si pemuda. Aku minta kalian mundur jika tidak mau terkena tamparan. Kelima kakek itu bersenyum dingin mendengar kata-kata yang merupakan usiran itu. Tetapi akhirnya toh mereka melangkah mundur juga ke tempat mereka semula. Si pemuda memberikan isyarat kepada kedua kawannya, yang mendadak melepaskan cekalan-cekalan mereka. Dan seperti harimau terluka tampak Hou Kiam Siu menerkam tanpa menghitung-hitung lagi untung ruginya. Si pemuda bersenyum mengejek, justru itulah yang memang diharap-harap olehnya. Dalam posisi setengah berjongkok, tubuhnya dimiringkan ke belakang sedikit sambil menarik tinju kanannya. Begitu tangannya itu disodorkan ke depan, tampak Hou Kiam Siu yang sedang menyeruduk seperti banteng gila, terpental balik dan roboh terjengkang. Hou Kiam Siu melihat bintang-bintang bertaburan di depan mukanya. Kepalanya dirasakan amat sakit. Namun, semangatnya yang seperti baja tidak mengijankannya untuk menggeleptak terus di situ. Sambil meringis-ringis kesakitan ia menggerakkan tubuhnya dan dengan susah payah ia akhirnya berhasil juga berdiri. Serentak dengan itu ia mendengar suara bersersetnya sesuatu. Ia mengawasi si pemuda yang ternyata sudah menghunus pedangnya. Bocah kata si pemuda keras. Merurut peraturan Kiam Pao atau Puri Pedang, aku harus menggores sebuah gambar salib di atas pipimu. Dengan hidungnya yang masih meneteskan darah, Hou Kiam Siu mengawasi tajam lawannya itu. Sekalipun berwatak congkak tetapi menghadapi ancaman pemuda yang tangguh itu, ia merasa gentar juga. Dalam keadaan yang kritis itu, tiba-tiba ia mendengar bentakan yang ditujukan kepada lawannya. Hei, Tio Kun. Kau tidak boleh melukai pemuda itu. Si pemuda mendadak merandek. Ia sudah mengenali suara siapa gerangan yang membentaknya itulah mengalihkan pandangannya ke arah Kat Jui dan menanya. Mengapa tidak boleh? Mengapa kau justru memihak kepada bocah congkak ini? Aku melarang. Dan tidak usah kau menanya mengapa aku berbuat demikian bentak Kat Jui gemas. Dan sungguh di luar dugaan siapapun, si pemuda yang ternyata bernama Tio Kun itu, tiba-tiba saja jadi mengkerat mendengar bentakan si gadis. Untuk melampiaskan rasa jengkelnya ia masukkan lagi pedangnya ke dalam serangka, kemudian tiba-tiba saja ia menyerang Hou Kiam Siu yang lagi-lagi tidak bisa mengelak dan roboh terpukul dadanya. Lalu, suasana sekonyong-konyong berubah. Suara pentilan Kim tiba-tiba terdengar dan membuat semua orang terkejut bukan main. Irama maut. Demikianlah terdengar beberapa orang berseru serintah dengan menggetar. Suasana jadi hiruk-pikuk dengan berserabutnya kaki orang-orang yang membuyar keempat penjuru. Hou Kiam Siu merasakan dadanya sakit, kepalanya pusing dan mukanya yang bengkat, panas bekas tamparan. Sedangkan pakaiannya kotor dengan dibu dan noda darahnya sendiri. Tetapi begitu kedua kakinya sudah berdiri lagi, sekalipun masih limbung, diangkat tangannya untuk menuding lawannya dan mengancam, anjing. Aku takkan melupakan penganiayaan ini. Ha, ha, ha. Kau bermimpi jika mengatakan demikian ejek Tio Kun. Kau takkan hidup terus untuk menunaikan ancamanmu itu. Kat Jui mengeluarkan sebutir pil yang kemudian dilemparkan kepada Hou Kiam Siu Seraya berkata, Pelanlah pil itu untuk menyembuhkan luka-lukamu. Hou Kiam Siu yang masih jengkel terhadap gadis itu, menangkap pil yang dilemparkan untuk kemudian dilemparkan lagi ke tanah sambil mementak gusar, Aku tidak perlu pil lobatmu. Ha, ha, ha. Jika kau menganggap pil itu kurang mujarab, kau terima saja pil lobatku ini kata Tio Kun yang menutup kata-katanya dengan jotosan. Hou Kiam Siu mengingat dua jurus yang telah dipelajari dari Gou Wiet untuk mengelakkan serangan itu, tetapi belum lagi ia berhasil mendadak. Ia merasa dada yang masih sakit jadi bertambah sakit, pandangannya pudar. Sejurus kemudian ia tidak lagi mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya yang sekonyong-konyong terbanting di tanah. Sementara itu, irama maut makin mendasyat, yang seolah-olah hujung pedang tajam menusuk telinga, untuk kemudian berubah lagi menjadi angin menderu-deru santar, setan menangis serta iblis menjerit-jerit, dan matahari tertutup gumpalan awan hitam. Semua orang terpaku, semangat mereka seolah-olah terbang. Yang berhati kecil dan tidak dapat menahan serangan-serangan itu, lekas-lekas meninggalkan lapangan tersebut, sedangkan yang berilmu tinggi lekas-lekas duduk bersilah sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan dasiran suara yang membetot-betot sukma itu. Dan hanya beberapa gelintir orang saja yang bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Kedasyatan daripada serangan batin ini mencapai puncaknya, yaitu ketika sentuhan-sentuhan pada senarkin melengking tinggi dan membuat semua orang yang berada di situ merasa seolah-olah tengah berada di atas sebuah perahu yang terkatung-katung di atas samudera raya dengan ombaknya yang seperti gunung raksasa yang sebentar-sebentar melonjak tinggi ke atas dan menterbalikan kapal-kapal. Guntur menggelegar dan kilat menyambar dan membuat suasana seolah-olah dunia ini akan segera kiamat. Hampir 200 orang telah lenyap semangat serta tenaganya, dan yang masih dapat menahan dan tetap berada di atas lapangan rumput itu hanya tinggal 3 orang Huo Shio, seorang pendeta atau Tojin, 4 orang kakek, Tio Kun, Kat Jui, 2 pengikut Tio Kun dan Khao Wee Kiam Shio yang masih pingsan dadanya di Terjang Tinju Tiokun, Sia Opa Ocu atau Simajikan Muda dari Puri Pedang. Mereka merasa seolah-olah baru terjaga dari suatu impian yang amat menakutkan. Tetapi, kecuali beberapa orang yang ilmu tenaga dalamnya sudah betul-betul mencapai tingkat kesempurnaan, lainnya sudah seperti bayi-bayi yang tidak berdaya, semangat serta tenaga mereka sudah lenyap. Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh sama sekali oleh Hirama Maut itu adalah Huo Kiam Shio yang menggeletak semaput. Orang pertama yang memecahkan suasana yang masih tegang itu, adalah Tio Kun yang beratak congkak dan kejam. Ia memaksakan diri untuk tertawa berkakakan dengan maksud memperlihatkan kelihayanya masih bisa menahan serangan suara Kim Gaib. Begitu saja kah kedasyatan Hirama Maut teriaknya mengejek. Lalu ia menoleh kepada ketiga Huo Shio, si pendeta dan keempat kakek seraya melanjutkan, apakah kalian masih berani meneruskan usaha penyelidikan ini? Si pendeta menyeringai ditanya demikian. Jenggotnya yang panjang bergoyang-goyang tertiup angin pegunungan itu. Aku sudah lulus dari ujian pertama, sahutnya berat. Dan aku takkan merasa puas sebelum mengetahui ujian selanjutnya. Sahutan ini ternyata mendapat dukungan penuh dari ketiga Huo Shio dan keempat kakek, yang dengan serentak berkata, kami pun tidak mau meninggalkan tempat ini begitu jauh kami masih bisa menahan serangan Hirama Maut itu. Tio Kun melirik orang-orang itu. Tetapi sebentar saja ia sudah tertawa lagi dan berkata, Baiklah, mari kita lanjutkan penyelidikan kita ini lalu ia mendahului mendaki pegunungan itu yang segera diikuti oleh dua orang pembantunya, si pendeta, dan ketiga Huo Shio. Kat Juhui membiarkan saja rombongan itu mendaki terus ke atas. Ia menghampiri Kou Kiam Shio yang masih menggeletak di tanah. Ia merabah denyutan urat nadi pemuda itu dan bersenyum girang. Dia masih dapat ditolong bisiknya seorang diri sambil mengeluarkan sebutir pil yang lalu dimasukkan ke dalam mulut pemuda itu. Selang beberapa saat tampak Huo Kiam Shio menggerakkan tubuhnya. Kesadarannya sudah pulih kembali dan merasa heran rasa sakit di dada maupun di mukanya sudah agak menghilang. Matanya dibuka dan dapat melihat seorang gadis cantik tengah menatapnya sambil bersenyum manis. Bagaimana luka-lukamu? Apakah sudah banyak lebih baik? Tanya Kat Juhui dengan suaranya yang merdu. Huo Kiam Shio mengendus suatu rasa harum semerbak dalam mulutnya. Ia berbangkit seraya menanya dengan suara tetap dingin, Apakah kau yang telah menolong aku? Betul. Mengapa kau mau juga mengobati aku? Alis lentik si gadis mendadak terangkat ke atas. Ia tidak menduga orang yang telah diberi pertolongan itu masih bersikap demikian kaku. Aku hanya sudi menolong sahutnya agak jengkel. Dari semula aku sudah tidak sudi mengenalmu apalagi untuk menerima budimu. Tetapi, tanpa persetujuanku kau sudah menolong aku juga. Eee, re. Kau betul-betul seekor mahluk yang tidak mengenal budi. Aku mengetahui, atas kemauanmu sendirika sudah mengobati aku, meskipun demikian, budimu itu kelakanku balas. Para skat Juhui jadi merah padam. Tiba-tiba saja rasa menyesalnya timbul. Betapa tidak, dengan bersusah payah ia telah mencegah Tio Kun, yang mencintai serta memujanya sebagai seorang dewi, agar tidak membunuh pemuda itu, yang ketika pingsan telah diberi obat olehnya, tetapi ternyata jerih payah itu tidak diterima sebagaimana layaknya. Ia bahkan dibentak-bentak seperti anjing buduk yang sangat tidak disukai oleh siapapun. Ia berdiri terpaku dan tidak bisa mengatakan sesuatu, hanya matanya saja terbuka lebar-lebar tanpa berkesip. Di pihak Hou Kiam Siu yang seluruh jiwanya tertutup oleh hasrat membalas dendam, tidak terpengaruh sedikitpun oleh kecantikan gadis itu, pendeknya, pada saat itu, tiada panah asmara yang betapapun runcingnya dapat menembusi jantungnya. Masih adakah yang hendak kau katakan tanyanya dingin? Kau boleh pergi teriak Kat Juhui yang sudah betul-betul kalap. Jika aku tidak mau pergi bagaimana tanya Hou Kiam Siu tidak kalah-kalapnya. Akanku bunuh kau. Kau bunuhlah. Sekonyong-konyong saja, metukat Juhui yang lembut serta sayu menyala. Tanpa terasa dengan gerak yang mengagumkan sekali di angka tinjunya setinggi dada. Dari geraknya ini segera dapat dilihat bahwa ia berkepandaian lebih tinggi daripada Tiokun. Dengan gugup Hou Kiam Siu lekas-lekas bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Pengalaman pahit yang baru beberapa saat saja dialami membuatnya lebih cerdik sedikit. Sebelum si gadis menyerang, tiba-tiba ia mendahului menjotos. Tetapi terdengar ia melepaskan jeritan yang membangkitkan bulu Roma. Tampak tubuhnya yang kokoh kuat itu terpental jauh ke belakang sambil muntahkan darah dari mulutnya. Bukan main terkejut Kat Juhui, ia sudah mengetahui bahwa pemuda itu tidak mampu melawan Tiokun tadi, tetapi ia sungguh tidak menyangka jika sebagai murid si kakek cerdas, pemuda itu tidak bisa menahan tangkisannya yang boleh dikatakan acuh-ta'acuh. Ia meloncat mendekati sambil cepat-cepat menjejal sebutir pil ke dalam mulut pemuda ganteng yang ternyata cengeng itu. A-a-a-i. Mengapa aku menghajarnya tanya gadis itu pada dirinya sendiri sambil mengawasi pemuda itu yang sudah pingsan lagi dengan mukanya yang penuh debu serta darah? Mungkin karena rasa sangat menyesalnya, sekonyong-konyong tak tertahan lagi kedua matanya berlinang air. Piao Moi, tiba-tiba seseorang berkata, Mengapa kau menangis setelah menghajar anjing itu? Dengan terkejut Kat Juhui mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Tepat di belakangnya, tampak Tiokun tengah berdiri sambil menolak pinggang. Tiokun tadi sudah memimpin rombongannya mendaki jalan yang menuju ke atas puncak. Ia sudah tiba di suatu tempat tertentu dan baru menyadari bahwa Piao Moi-nya atau adik kemenakannya, Kat Juhui, ternyata tidak berada dalam rombongannya itu. Ia lalu menyuruh kedua kawannya memimpin terus rombongan itu ke atas, sedangkan ia sendiri turun lagi ke bawah untuk mencari adik kemenakannya itu. Adegan dan percakapan antara Kat Juhui dan Hou Kiam Siu yang telah disaksikan dan didengarnya dengan jelas itu, hanya membuat rasa cemburunya menjadi-jadi saja. Entah berapa tahun lamanya ia sudah berusaha keras untuk memikat hati adik kemenakannya itu, namun begitu jauh belum ada tanda-tanda bahwa ia sudah berhasil. Ia sungguh merasa heran hanya dalam beberapa menit saja, Dewi pujaannya sendiri sudah tercuri hatinya oleh seorang pemuda meskipun tampan tetapi menurut anggapannya sendiri terlalu tolol untuk memperoleh rezeki demikian besarnya. Semula Kat Juhui merasa agak malu rahasia hatinya sudah diketahui, tetapi ketika mendengar sebutan anjing, tiba-tiba ia jadi gusar. Sebutan apa kau pakai untuk memanggil pemuda ini tanyanya sengit. Anjing sahutiokun keras. Coba kau katakan lagi. Piaumoi. Apakah kau sudah gila? Atau memang otakmu sudah miring? Aku tidak edan. Tetapi jangan sekali lagi kau panggil pemuda ini anjing. Mengapa kau tergila-gila terhadap seorang yang kau tidak kenal sama sekali? Jika aku mengaku telah jatuh cinta pada dia itu, lalu kau mau apa? Tetapi anjing itu tidak membalas cintamu. Tio kun seru Kat Juhui sambil melotot beringas. Sebelum aku menjadi nekat aku minta kau lekas-lekas enyah dari sini. Tio kun cepat-cepat melangkah mundur. Ia menginsyafi adik kemenakannya itu setingkat lebih tinggi kepandainya. Piaumoi, katanya. Ayahku dan aku sendiri selalu memperlakukan dan menaruh perhatian penuh terhadap dirimu. Mengapa sikapmu tiba-tiba berubah demikian jauh? Sudahlah. Aku minta kau lekas-lekas pergi, dan aku pun takkan kembali ke Kiam Pao lagi. Sementara pertengkaran itu masih berlangsung dengan sengitnya, Hou Kiam Siu sudah siuman lagi. Ia menggerakkan tubuhnya untuk duduk dan mulutnya jadi terengangah dapat melihat Kat Juhui dan Tio kun sedang adu mulut. Aneh katanya dalam hati. Mengapa mereka berselisih? Bukankah mereka dari satu partai? Tio kun melirik ke arah pemuda saingannya itu. Semua ini melulu adalah gara dua muhardiknya dalam hati. Lalu secepat kilat ia menghunus pedangnya yang bergagang emas dan menusuk Hou Kiam Siu yang baru saja berhasil berdiri. Dalam keadaan tidak terluka Hou Kiam Siu tidak mampu melawan pemuda si Tio itu, apalagi pada saat itu, ialah pada saat ia masih merasakan sisa-sisa bekas tangkisan Kat Juhui. Ia memejamkan kedua matanya dan siap menerima segala kemungkinan. Ia menunggu dan menunggu dengan hati berdebar-debar, namun ujung pedang yang tajam itu ternyata tidak kunjung. Tiba lah mendengar suatu benda beradu yang dibarengi dengan terbantingnya sesuatu yang berat. Dengan memeranikan diri ia lekas-lekas membuka matanya dan apa yang dilihatnya betul-betul membuatnya bingung tidak kepalang. Tio kun, si pria yang dirundung cemburu sudah terlentang mengawasi langit yang terang menyilaukan. Sedangkan Kat Juhui, dengan paras masam, sedang berdiri tidak jauh di depannya. Sambil menahan sakit Tio kun berbangkit dan berkata, Piao Moi, apakah dengan jalan ini kau telah memutuskan hubungan kita? Aku sudah memberikan kesempatan untuk kau pergi, maka ayohlah, enyah sahut Kat Juhui ketus. Apakah betul-betul kau tidak ingin pulang ke Puri Pedang lagi? Tidak. Hou Kiam Siu mengangkat mukanya mengawasi gadis itu. Ia mengetahui, karena telah menolong dirinya, si gadis jadi bertentangan dengan Tio kun. Namun, kenyataan ini tidak berhasil merubah wataknya yang congkak. Hei, Tio kun sekonyong-konyong ia membentak. Kau telah memberikan bingkisan di atas mukaku, dan bingkisan yang terlebih mahal akan kelaku berikan padamu. Ha, ha, ha. Jadi kau mengancam ejek Tio kun. Ya. Pada suatu waktu, kau pasti akan menerima apa yang aku janjikan itu lalu ia menoleh. Kepada Kat Juhui tanpa menghiraukan Tio kun yang masih tertawa mengejek dan melanjutkan. Dan kau, kau telah mengobati aku untuk kemudian membuat aku pingsan lagi. Budi dan dendam ini kini menjadi dua soal yang tidak dapat disamakan. Budimu, maupun dendamku, kelak akan ku balas juga. Piau moi, selak Tio kun yang bermaksud memancing di air keruh. Bukankah aku sudah memberitahukan bahwa anjing ini tidak sudi membalas cintamu? Biarlah aku. Tutup mulutmu teriak Kat Juhui beringas. Ia sudah mengangkat tinjunya dan siap menyerang pemuda si Tio itu, tetapi tiba-tiba irama maut yang seolah-olah gelombang raksasa mendampar bibir pantai terdengar. Dua jeritan yang mengerikan memecahkan suasana yang sunyi di pegunungan itu. Serentak dengan itu, irama maut pun menghilang dari udara. Dengan loncatan yang indah sekali tampak tubuh Kat Juhui dan Tio kun terapung ke atas dan hingga di dinding gunung di atas mana puncak kiat Yunhang terletak untuk kemudian mendaki terus ke atas, meninggalkan Hou Kiam Siu seorang diri. Ketinggian 300 meter telah dicapai, dan tiba-tiba saja mereka merandai ketika dapat melihat dua mayat manusia dengan kepala hancur tergeletak di lereng puncak itu. Kedua mayat itu adalah mayat-mayat kedua kawan Tio kun yang berlambang sebilah pedang perak di masing-masing dada pakaian mereka. Pada saat yang sama, sekonyong-konyong dari atas puncak terdengar tindakan-tindakan kaki yang berbondong-bondong menyusur jalan yang mudung itu. Ternyata mereka adalah si tiga Huo Shio, si pendeta dan si empat kakek yang sudah bermuka pucat pasi karena ketakutan. Mereka menghentikan langkah-langkah mereka di depan Kat Jui dan Tio kun tanpa dapat mengatakan sesuatu karena tersengal-sengal. Kat Jui menggeleng gelengkan kepalanya melihat keadaan kedelapan orang yang sudah betul-betul seperti bayi-bayi tanpa semangat untuk hidup itu. Apa telah terjadi tanya Tio kun bingung. S.E.E.S.E.T.A.N.N. Sahut si kakek yang berjenggot panjang terputus 2. Setan seru Kat Jui terperanjat. B. Betul. Kat Jui memiliki kepandayan tinggi sekali, ia sebetulnya tidak merasa yakin jika setan itu betul-betul ada di atas bumi ini. Ia sudah ingin mendaki lagi ke atas untuk membuktikan sendiri pengakuan kakek berjenggot panjang itu, namun mendadak ia teringat akan si pemuda yang tidak mengenal budi yang ditinggalkannya di bawah. Pada saat itu perasaan cinta dan benci berkecamuk hebat dalam hatinya. Pertarungan yang tidak tampak itu tidak berlangsung lama, rasa cinta akhirnya menang. Ia sekonyong-konyong bergerak turun lagi dari tempat yang tinggi itu untuk menjenguk pemuda pujaan hatinya. Tio kun yang juga memiliki kepandayan hampir setarap dengan adik kemenakannya itu, sekalipun berwatak congkah, kejam serta berakal bulus, tetapi setelah melihat kesaksian. Bisu yang telah menimpa kedua kawannya tadi, tidak lagi berani mendaki terus ke atas. Tanpa pikir-pikir panjang lagi ia segera mengikuti jejak Kat Juhui yang dengan cepat saja sudah berlari-lari di atas jalan yang menurun itu. Tetapi, ketika tiba di atas lapangan rumput tadi, mereka jadi terkejut tidak melihat Hou Kiam Siu berada di situ. Mereka lalu mencari di sekitar tempat itu, namun hasilnya tetap nihil. Kemana perginya anjing itu pikir Tio kun? Aku harus menyingkirkannya itu demi cintaku terhadap Yao Moi. Kat Juhui mencari terus. Ia merasa khawatir sekali akan keselamatan si pemuda yang telah berhasil mencuri hatinya. Ketika tidak menjumpai orang yang dimaksud itu, ia lalu turun terus ke kaki jurang diikuti oleh Tio kun. Demikianlah, rombongan ekspedisi terbesar yang pernah tergabung dalam waktu 10 tahun untuk menyelidiki rahasia irama maut di puncak Kiat Yun Hang telah berakhir dengan kegagalan yang amat mengecewakan. Bagaimana dengan nasib Hou Kiam Siu sendiri? Apakah ia pun sudah meninggalkan daerah pegunungan Tian Sai San itu? Tidak. Hou Kiam Siu belum meninggalkan tempat itulah bahkan bertekad tidak meninggalkan tempat itu sebelum mengetahui apa yang hendak diketahui oleh tidak kurang daripada 200 orang itu. Marilah kita tengok si pemuda yang menurut Kat Juhui tidak mengenal budi itu. Melihat ilmu meringankan tubuh Kat Juhui dan Tio kun yang demikian mahirnya, yang dengan mudah saja sudah hinggap di atas dinding gunung untuk selanjutnya mengejar suara jeritan di atas puncak, Hou Kiam Siu tidak menjadi putus harapan. Aku pun ingin mendaki ke atas sekalipun aku tidak mampu menempuh jalan yang sama katanya perlahan. Ia tidak mengetahui, karena masih pingsan, bahwa kira-kira 200 orang yang bermaksud menyelidiki teka-teki irama maut sudah siang-siang mabur dari tempat itu. Ia hanya mengira mereka semua kini sudah berada di atas puncak itu. Maka digeraki kedua kakinya dan mendaki gunung itu dengan mengambil jalan lain, yang sekalipun memutar dan lebih jauh, tetapi tidak seterjal jalan yang telah ditempuh oleh Kat Juhui dan Tio kun tadi. Matahari sudah condong ke barat dengan sinarnya yang kuning keemas duaan. Tidak lama kemudian senja pun tiba yang kemudian disusul dengan datangnya seng malam yang gelap gulita tanpa rembulan ataupun bintang-bintang di langit. Angin gunung yang dingin mendesir dan membuat tubuhnya mengjigil. Meskipun mengalami kesukaran-kesukaran hebat, tetapi akhirnya, berkat kecongkakan serta semangatnya yang tidak terpatahkan, dengan napas tersengal-sengal ia berhasil juga memijakan kedua kakinya di atas puncak kiat Yunhong. Luas puncak itu kira-kira setengah BOU, satu BOU sama dengan kira-kira 900 meter persegi. Suasana di tempat itu sunyi-senyap. Hanya kadang-kadang saja desiran angin menghembus daun-daun pohon dan menerbitkan suara yang menyeramkan sekali. Aneh pikir Hou Kiam Siu. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Apakah mereka tertimpa malapetaka dan mati? Bunyi-bunyian serangga yang beraneka ragam terdengar, yang kadang kalah disambut oleh pekikan burung hantu. Dilihat keseluruhannya, tempat itu betul-betul seperti tempat bernaungnya setan-setan atau iblis-iblis. Karena lelahnya, Hou Kiam Siu lalu duduk sambil bersandar ke sebuah pohon besar. Ia merasa masgul ketika mengenakan peristiwa siang hari tadi. Aku harus mencari seorang guru yang pandai geramnya seorang diri. Aku harus membalas tamparan yang telah kuterima dari Tiokun. Tetapi, dengan tiba-tiba saja satu suara aneh berkeresek, tidak beberapa jauh di hadapannya berkelebat satu bayangan hitam. Apakah itu setan bisiknya seorang diri? Akaha. Masakan di dunia ini ada setan. Meskipun mulutnya mengatakan demikian, namun bulu romanya berdiri, jantungnya memukul dengan keras sekali. Perasaan dingin menggigil mengalir sepanjang anggota tubuhnya. Perasaan gemetar yang seperti dinginnya es mencekam jantungnya. Pada saat ia memandang jauh ke depan, dilihatnya satu bayangan hitam bergerak-gerak dengan cepat sekali untuk kemudian duduk bersilah di atas tanah dan... Teng! Menjilak kedua metohou kiam siu. Suara itu pernah didengarnya ketika ia masih berada jauh di bawah puncak itu. Irama maut. Bisiknya tanpa terasa. Teng-teng! Teng-teng-ting-ting! Demikianlah, sentuhan-sentuhan pada senar kim yang membawakan lagu merayu-merayu. Sepasang merpati yang sedang mencurahkan isi hati masing-masing terdengar suatu lagu. Yang merawan hati yang seperti air sungai mengalir dengan derasnya dari hulu kemuara bebas. Hou Kiam Siu merasa berkesan sekali mendengar lagu itu. Perasaan takut yang mencekam jantungnya perlahan-lahan lenyap, yang kemudian diganti oleh perasaan seolah-olah ia sedang berada di suatu taman yang indah permai, bebas dari segala kekhawatiran dan kecemasan. Ia seolah-olah mendengar burung-burung berkicau, mengendus harum bunga yang semerbak di taman Firdaus dan melupakan segala sesuatu yang menindih jiwanya. Tetapi lagu yang menawan hati itu tiba-tiba berubah, sebagai gantinya terdengar lagu yang menyayat hati, seolah-olah seorang janda atau seorang anak piatu menangis di atas perahu di malam hari, seolah-olah burung perkutut sedang merindukan kekasihnya yang tak kunjung datang. Air mata Hou Kiam Siu jatuh berlinang, alam khayalannya tidak tahan terombang ambing oleh lagu yang membetut sukmanya itu. Dan, ting, tiuhyein ngek. Dengan pentilan senar panjang itu, maka selesailah lagu yang merayu, mengembirakan untuk kemudian menyayat hati itu. Hou Kiam Siu merasa kepalanya kosong melompong, penghidupan di atas dunia seperti suatu impian, tanpa arti hampa. Tetapi irama maut tiba-tiba terdengar lagi dan membuyarkan pikirannya yang sudah putus asa itu. Seluruh halam menjadi gaduh dengan suara pentilan-pentilan senarkim yang menciptakan suasana seolah-olah di situ tengah mengalami hujan lebat yang tumpah dari langit dan menyiram seluruh jagad. Taupan mengamuk dan menyapu bersih segala sesuatu yang kotor, busuk dan terkutuk. Gunung berapi meledak, laharnya membakar segala makhluk jahat, keji dan berdosa. Perasaan benci, murka, dan dendam tercermin dalam lagu yang nadanya tidak bertentuan itu. Melengking tinggi ke atas untuk kemudian dengan sangat mendadak ambruk ke bawah. Hou Kiam Siu yang sudah terpengaruh dan terseret ke suatu arus yang penuh dendam, sekonyong-konyong berbangkit dan berjalan menghampiri si pemain kim gaib itu. Seluruh jiwa dan raganya diliputi oleh perasaan benci yang sangat. Ia sudah mengangkat tangannya dan siap untuk menyerang, namun suara pentilan pada senar kim gaib itu tiba-tiba berhenti, bayangan hitam yang tengah duduk bersilap pun lenyap. Serentak dengan menghilangnya irama maut itu, ia pun tiba-tiba tersadar akan dirinya lagi, bahwa ia kini berada di atas puncak kiat Yun Hang yang sangat disegani oleh semua orang yang berkecimpung di kalangan persilatan. Ia berdiri terpaku. Matanya berkelebat-kelebat liar dan ke kiri ke kanan. Tiba-tiba ia merasa pundak kanannya tersentuh oleh suatu yang dingin seperti es pada saat itu juga, semangat serta tenaganya sudah terbang entah kemana. Kedua lututnya dirasakan lemas tidak bertenaga sehingga ia tidak mampu membalikan tubuhnya untuk melihat apa gerangan yang sudah menyentuh pundaknya itu. Kau datang dari mana tiba-tiba terdengar suara yang serak dan berat menanya. Tersentak jantung Hou Kiam Siu mendengar nadi suara itu. Segera diketahuinya bahwa sesuatu yang dingin yang menyentuh pundaknya itu adalah cengkeraman kuat entah mahluk apa. Dikumpulkan seluruh tenaganya dan berkata dengan suara menggetar. Kau, kau manusia atau iblis-iblis jahat? Haa 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 haa. Apa bedanya antara manusia dan iblis jahat? Yang dipanggil manusia itu sebetulnya adalah iblis yang terjahat. Haa haa haa. Kau, kau bukan iblis, kau adalah satu manusia, manusia seperti aku. Bagaimana kau mengetahui itu? Bukankah kau belum melihat bagaimana wujudku sebenarnya? Karena kau bisa bicara, bicara seperti aku. Tetapi bukankah satu iblis pun dapat berbicara? Ya, namun aku dapat membedakan bahwa kau bukan iblis jahat. Bagaimana kau membedakan? Nada suaramu, nada suaramu menunjukkan dengan jelas bahwa kau. Bahwa aku mengapa. Hou Kiam Siu tidak lantas menyahut, lah berpikir sebentar. Kemudian dengan suara perlahan ia berkata, bahwa kau adalah satu manusia yang telah patah hati. Ha, ha, ha. Aku seorang yang patah hati. Ya, apakah aku sudah tidak salah menerka? Ha, ha, ha. Tidak. Kau sudah tidak salah menerka. Hanya terkaanmu itu separuh saja yang betul. Apa itu yang tidak betul? Aku sudah kehilangan tekat untuk hidup, maka sekalipun betul aku memang manusia, tetapi hanya separuh saja. Separuh tubuhku yang lainnya ini adalah iblis jahat. Tetapi kau masih tetap satu manusia, manusia dari darah dan daging. Satu manusia yang sudah siap untuk membunuhmu. Hou Kiam Siu terdiam seketika, ia heran tanpa melakukan sesuatu yang melanggar hukum dirinya hendak dibunuh. Kau hendak membunuh aku tanyanya kemudian. Ya, mengapa? Untuk mencegah kau turut campur dalam urusanku. Urusan apa? Cukup. Tidak usah kau menanya secara bertelit dua. Tiba-tiba saja Hou Kiam Siu meronta dengan maksud melepaskan cengkeraman di pundaknya, tetapi ternyata betapapun kerasia menggerakkan tubuhnya, genggaman orang itu tetap melekat di pundaknya yang terasa semakin sakit saja. Semula hatinya berdebar-debar mengetahui orang itu akan betul-betul melaksanakan ancamannya namun wataknya yang congkak membuatnya berteriak. Hei! Siapapun kau sebenarnya, aku tidak peduli. Tetap picamkanlah, aku tidak bersedia dibunuh tanpa melihat wujudmu. Serentak dengan selesainya kata-kata itu, Hou Kiam Siu merasa cengkeraman di pundaknya perlahan-lahan mengendor untuk kemudian terlepas sama sekali. Persilahkan kau berbalik dan lihatlah siapa aku sebenarnya bentak orang itu getas. Hou Kiam Siu melirik ke samping. Perlahan-lahan diputar tubuhnya ke belakang. Ahas runya terkejut sambil melangkah mundur beberapa tindak dengan mulut ternganga. Di hadapannya, tidak lebih daripada lima langkah, ia melihat seorang yang berambut panjang. Hingga menutupi kedua pundaknya. Berjubah hitam dan menutupi mukanya dengan selembar kain hitam pula. Dari kedua lubang metu di atas kain hitam itu, tampak satu sinar tajam menyorot keluar. Orang itu mengawasi tajam dan tiba-tiba ia pun melangkah mundur ke belakang. Sikapnya menunjukkan bahwa ia pun tidak kalah kagetnya ketika melihat wajah si pemuda si Hou. Hou Kiam Siu tidak menghiraukan sikap ganjil orang itu. Mengingat orang itu akan segera membunuhnya, mendadak ia jadi nekat dan berkata dengan keras. Aku tidak mau dibunuh tanpa melawan. Ayolah, aku sudah siap untuk menerima segala pukulanmu. Hei, 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 ternyata hatimu cukup besar untuk menghadapi kematiannya. Tetapi, katakanlah bahwa kau betul-betul tidak takut mati, kata orang itu sembar. Tidak ada seorang pun di atas dunia ini yang tidak takut mati. Tetapi jika kau ingin membunuh aku, aku tidak bersedia ditelan mentah dua. Hei, 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 jika kau mengatakan demikian, yah, sudahlah. Aku pun tidak sudi membunuhmu. Kau, kau hanya menggertak dua saja? Aku tidak pernah menggertak dua. Aku semula memang bermaksud membunuhmu. Mengapa kau membatalkan maksudmu itu kini? Karena kau sangat jujur. Dan mungkin dengan perantaraanmu, rencanaku akan terlaksana. Hou Kiam Siu tidak bisa menafsirkan maksud ganjil orang itu. Ia tidak mengatakan apa-apa dan menantikan saja pembicaraan orang itu lebih lanjut. Ayolah, ikuti langkahku kata lagi orang itu sambil membalikan tubuhnya dan berjalan pergi. Hendak kemana kau? Kau ikutilah jejakku. Tanpa bercakap dua lagi mereka lalu berjalan ke tepi jurang. Di suatu tempat tertentu orang itu lalu berhenti dan berkata. Kau duduklah dan jangan terlalu banyak menanya. Hou Kiam Siu tertarik sekali dengan keganjilan orang itu yang sudah mendahului duduk bersilah sambil mengeluarkan sebuah benda yang berukuran 20x40 cm, dengan beberapa puluh kawat baja yang sebesar tali rami menghias permukaan benda itu. Kim katanya perlahan. Orang itu tidak menghiraukan kata-kata Hou Kiam Siu itu. Diletakannya benda itu, yang memang sebuah kim, di atas pangkuannya. Setelah menghela nafas dalam dua, ia lalu mulai menyentuh dua alat tetabuhannya yang gaib itu. Terang teng-terang, teng-ting, teng. Demikianlah, lagu serupa yang paling akhir didengar oleh Hou Kiam Siu tadi berkumandang lagi di udara suatu lagu yang mencerminkan perasaan benci dan membangkitkan tekat membalas dendam. Orang itu tidak menyelesaikan lagunya itu, karena ia tiba-tiba dapat melihat Hou Kiam Siu lagi-lagi sudah terbawa oleh alunan lagu tersebut dan siap menyerangnya. Ia mengawasi pemuda itu yang mendadak tersadar dan berkata sambil mengangkat sebelah tangannya menunjuk ke arah puncak gunung di seberang. Apakah kau melihat sesuatu di atas puncak itu? Hou Kiam Siu mengalihkan pandangannya ke arah yang dimaksud itu sambil mengerahkan indera penglihatannya. Samar-samar dilihatnya satu bayangan putih sedang berduduk di atas teras sebuah vila. Aku melihat sesuatu, sahutnya kemudian. Apa yang kau lihat itu? Sesosok bayangan putih. Cocok. Dilihat dari gerak-geriknya, aku condong kepada kesimpulan bahwa itu adalah bayangan seorang wanita. Tidak salah. Apakah wanita itu pun tengah mendengari pentilan Kim? Orang itu tidak lantas menjawab. Diangkat mukanya dan memandang jauh ke seberang. Lama juga baru terdengar ia berkata. Ya, selama tidak kurang daripada 10 tahun, tiap jam 12 tengah malam, tidak peduli cuaca baik ataupun buruk, aku selalu dan pasti akan mementil Kim ini untuk menghibur wanita itu. Tercengang Hou Kiam Siu mendengar pengakuan itu. Di dalam dunia yang luas ini, memang segala hal yang luar biasa bisa terjadi. Tetapi ia betul-betul tidak mengerti jika di atas muka bumi ini masih ada dua makhluk yang luar daripada luar biasa itu. Yang satu menghibur dengan alat tetabuannya, sedangkan yang lainnya mendengari jauh di seberang puncak tiap tepat jam 12 tengah malam tanpa kecuali hujan ataupun badai mengamuk selama 10 tahun lamanya. Lama juga ia memikiri keganjilan itu sambil menerka-nerka maksud daripada si pemain musik tunggal itu. Siapakah wanita itu? Akhirnya ia menanya. Seorang wanita yang hidup dalam hayalan. Tanda seru. Lagu yang keluar dari Kim ini membuat wanita itu memperoleh harapan dan hidup terus. Hal yang sama pun telah terjadi atas diriku, aku masih dapat hidup terus karena masih bisa melihat wanita itu sambil mementil alat tetabuhanku ini. Hayalan, wanita hidup dalam hayalan. He-he, he-he, he-he. Kau bisa hidup terus karena telah menganjurkan dan memberikan harapan kepada wanita itu untuk hidup terus. Hai, aku-aku betul-betul tidak mengerti semua ini. Kau masih muda dan belum bisa mengerti, tetapi kelakau pasti akan mengerti serta menginsyafi apa itu penghidupan. Sekarang, marilah kita membuat perjanjian. Kau kiam siu merandek. Tidak berani ia sembarangan membuka mulutnya untuk membuat perjanjian dengan orang yang aneh itu. Mengapa kita harus membuat perjanjian segala tanyanya heran? He-he, he-he, he-he. Aku sudah mengatakan tadi bahwa kau adalah orang paling jujur yang pernah aku jumpai dan, mungkin kaulah orang satu-satunya yang dapat membantu aku melaksanakan rencanaku sahut orang itu. Hou kiam siu tidak menyaut. Dengan tajam ditatapnya selembar kain hitam yang menutupi muka orang itu dan ternyata sinar matu orang itu kini tidak lagi setajam tadi. Tetapi, maukah kau membantu aku tanya lagi orang itu? Aku, tidak memiliki kepandayan apa-apa untuk membantumu. Itu tidak menjadi soal. Yang harus kau jawab ialah, apakah kau sudi membantu aku? Apa yang harus aku lakukan? Orang-orang dari Kiam Pau sangat congkak dan kejam. Dan hal ini tentu sudah kau ketahui bukan? Disebutnya nama Kiam Pau membuat Hou Kiam Siu teringat akan Tiokun, si majikan muda dari Puri Pedang, yang pernah mengani ayahnya. Apakah kau bermusuhan dengan orang-orang dari Puri tersebut tanya kemudian? Betul. Dendamku terhadap Kiam Pau lebih dalam dari lautan manapun. Mengapa kau memencilkan diri di atas puncak ini dan tidak menggempur musuh-musuhmu itu? Aku merasa yakin kau akan berhasil. Tering teng-ting teng-ting. Demikianlah, kata-kata Hou Kiam Siu dipotong di tengah-tengah oleh suara Kim Gaib yang tiba-tiba dipentil dengan dasyat sekali. Karena aku tidak lagi mungkin melakukan itu untuk selama-lamanya teriak orang itu kalap sambil menghentikan pentilan-pentilan jarinya pada senar Kim. Sikapnya menunjukkan bahwa ia sudah beringas sekali. Mengapa tanya Hou Kiam Siu ragu-ragu? Kesatu, aku tidak bisa meninggalkan puncak ini, karena tiap-tiap malam aku harus mementil Kim agar wanita di seberang puncak ini bisa hidup terus. Kedua, karena aku sudah tergolong sebagai satu iblis dan tidak lagi bisa aktif di siang hari. Di samping itu, puri pedang. Letaknya jauh sekali dan tidak mungkin dapatku tempuh dalam setengah hari. Lepas dari itu semua, aku hanya masih bisa hidup tidak lebih daripada tiga bulan lagi saja. Tanda petik. Kau hanya bisa hidup tiga bulan lagi saja. Ya, selewatnya jangka waktu sembilan puluh hari ini, aku akan betul-betul jadi setan. Hou Kiam Siu tidak bisa melihat wajah di balik selembar kain hitam itu, namun ia dapat membayangkan bahwa orang itu sangat menderita tekanan batin. Tanpa terasa dengan suara penuh simpati ia menanya. Setelah tiga bulan lewat, siapakah yang akan mementil Kim Gaip itu? Kau. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ya, jika malam ini aku tidak menjumpaimu, aku akan menyesal terus-menerus. Mungkin ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwakah seorang diri saja malam ini bisa tiba di atas puncak ini dengan selamat. Aku seorang diri saja? Bukankah tidak kurang daripada dua ratus orang telah mendaki puncak ini? Aku hanya melihat sepuluh orang. Sepuluh orang? Kemana perginya yang lain? Dan ada di mana sekarang ke sepuluh orang itu? Mereka telah terbirip turun lagi setelah semangat serta tenaga mereka lenyap mendengar suara Gepala Tetabuhanku ini. Hanya sepuluh orang yang terdiri dari tiga orang Hua Oshio, satu pendeta, empat orang kakek dan dua orang muda usia, dapat bertahan dan berhasil mendaki hingga hampir tiba di atas puncak ini. Tetapi akhirnya mereka harus meninggalkan juga tempat ini ketika mendengar lagu yang bukan saja melenyapkan tenaga serta semangat, bahkan menghalau sukma mereka. Dalam kesempatan yang terbaik itu, aku telah membunuh kedua orang muda tadi yang ternyata berasal dari Puri Pedang. Oh, tidak aheran jika aku tidak melihat siapapun ketika memijakan kedua kakiku di atas puncak ini tadi. Orang itu mendadak jadi heran jika Hou Kiam Siu tidak mengetahui bahwa semua orang telah turun lagi ke bawah. Bukankah kau mendaki puncak ini bersama-sama mereka itu tanyanya? Betul. Tetapi aku telah mengambil jalan yang berlainan. Orang itu tertawa berkah-kakan. Tidak aheran jika aku pun tidak mengetahui kau sudah datang di sini. Ha, ha, ha. Tetapi, aku kurang merasa yakin jika karena kejujuranku, kau lalu tidak sudi membunuh aku. Betul. Aku tidak membunuhmu karena di sampingkah seorang yang jujur, wajahmu pun mirip benar dengan wajahku pada 10 tahun yang lalu. Dengan wajahmu itu kau pasti akan berhasil melaksanakan rencanaku. Mementil Kim tiap jam 12.30 malam dari hari yang satu ke hari yang lainnya. Oh bukan, bukan. Lalu, sebelum aku mati aku akan menyerahkan seluruh tenaga dalamku padamu. Aku tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena itu berarti kau membunuh diri. Aku tidak berani menerima budi yang demikian besar, aku pasti tidak mampu membalas. Kau keliru. Ini bukan urusan balas-membalas budi. Urusan kita ini semata meta adalah urusan dagang. Aku menyerahkan dan kau memberikan sesuatu. Apa yang harus aku berikan padamu? Jasamu. Hanya jasaku saja yang kau perlukan? Ya. Mengapa soal jasa saja kau sampai perlu menyerahkan seluruh tenaga saktimu? Katakanlah urusan yang kau maksud itu, dan aku berjanji untuk melaksanakan tanpa mengharap jasa apapun. Bagus, aku sudah tidak melihat keliru. Kau memang seorang yang jujur dan berwatak luhur lagi. Tetapi aku masih memegang teguh pendirianku, urusan antara kita ini merupakan tukar-menukar jasa, jika kau tidak mau menerima jasaku, maka urusan ini dengan sendirinya, batal. Hou Kiam Siu terdiam seketika. Sungguh di luar dugaannya seorang yang lebih banyak mirip entah makhluk apa itu, ternyata memiliki jiwa yang demikian besar. Ia pasti akan memiliki kekuatan yang dasyat jika menerima tenaga sakti orang itu, tetapi orang itu pun pasti tewas karena kehabisan tenaga. Tengah ia bingung dan belum bisa mengambil keputusan, orang yang aneh itu sudah berkata lagi. Terus terang saja, dengan ilmu yang kau miliki sekarang, meskipun kau sudah menolong, rencanaku pasti akan gagal. Kau hanya merupakan daging empuk bagi lawan-lawanku. Tetapi bukankah kau dapat mengajari aku ilmu-ilmu pukulan untuk menghadapi lawan-lawanmu itu? Aku kira jalan ini lebih baik daripada kau menyerahkan seluruh tenaga saktimu padaku. Kau bermaksud mengangkat aku sebagai gurumu. Betul. Orang itu menggeleng-geleng kepalanya sambil menghela nafas panjang. Apa yang dapat kau pelajari dalam waktu sesingkat tiga bulan? Untuk memiliki tenaga sakti dengan usahamu sendiri, kau memerlukan jangka waktu setengah abad. Dan untuk memiliki tenaga sakti serupa kepunyaanku, kau memerlukan waktu tidak kurang daripada seratus tahun. Lagipula, aku lebih suka dipandang sebagai seorang sahabat daripada seorang guru. Tetapi, aku tidak pantas menjadi sahabatmu. Mengapa tidak pantas? Kau sudah berusia seratus tahun lebih, aku hanya merupakan seorang bocah hingusan. Orang itu tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan itu. Bagaimana kau mengetahui aku sudah berusia seratus tahun? Tanyanya sambil tertawa terus. Hou Kiam Siu terbengong ditanya demikian. Ia sendiri tidak mengetahui mengapa ia menganggap orang itu sudah berusia demikian tuanya. Aku menduga saja. Sahut sembarangan. Ha, ha, ha. Aku jauh lebih muda daripada itu. Aku berusia hanya sedikit lebih tua darimu. Mungkin kau merasa heran mengapa semuda ini aku sudah memiliki tenaga sakti bukan? Ya, dalam soalku ini, suatu mujizat telah terjadi. Ia berhenti sebentar dan mengawasi Kau Kiam Siu yang mengawasinya dengan tajam sekali. Kain hitam yang menutupi mukanya bergerak disusul dengan kata-katanya. Aku dapat memiliki tenaga sakti dalam waktu yang sangat singkat dan, aku dapat memindahkan tenagaku ini kepadamu, dalam waktu tidak kalah singkatnya. Aku telah dikurniai mujizat kurnia Tuhan. Maka janganlah ragu, terimalah permintaanku tadi. Kau Kiam Siu menjadi gelisah. Ia tidak dapat mengambil keputusan dan harus mengakui bahwa ia telah menjumpai mujizat. Justru kejadian itu membuatnya berhadapan dengan dua keputusan yang sukar dipilih. Orang itu agaknya jadi tidak sabar dan berkata lagi, siapa namamu? Aku Kau Kiam Siu. Hah? Kau Si Kau? Betul. Aneh. Ini betul-betul takdir Tuhan. Apa yang aneh? Karena aku pun Si Kau? Dan namamu Kiam Siu? Oh, bukan, bukan. Namaku Kie Cong. Tetapi kau Si Kau dan aku pun Si Kau juga, Maka dengan sendirinya kita berdua masih pernah sanak famili. Kau panggil saja aku to aku. Semenjak ditinggalkan oleh gurunya, Go Wee Tu, Ho Kiam Siu sudah merasa sangat kesepian, Ditambah pula dengan penganiayaan atas dirinya oleh Tio Kun, Maka ia sudah menganggap semua orang, Kecuali gurunya dan Kat Jui yang agaknya sangat menaruh simpati padanya, Adalah orang-orang yang berwatak kejam dan jahat. Ternyata aku keliru katanya dalam hati. Orang yang sudah menganggap dirinya sebagai iblis ini Masih mau juga mengakui aku sebagai sanak familinya. Hei, kau tidak sudi menjadi saudaraku? Tanya Ho Kie Cong agak keras. Toh aku tiba-tiba Ho Kiam Siu berseru. Ha, ha, ha. Dulu aku kira Tuhan buta, Tetapi sekarang ternyata dia memang maha adil. Siaw Teh, eh, marilah, Aku akan menyalurkan separuh tenaga saktiku Dan kau harus lekas-lekas berangkat melaksanakan suatu urusan yang penting sekali, Selambat-lambatnya 10 hari kau sudah harus kembali lagi di sini Untuk menerima tenaga saktiku yang separuhnya lagi dan Toh aku Ho Kiam Siu memotong. Aku tidak sudi menerima sumbangan tenagamu itu, aku. Belum selesai kata-kata itu diucapkan, Ketika tampak Ho Kie Cong dengan lincah sekali menerkam Dan berhasil memegang kedua pergelangan tangan Ho Kiam Siu Yang tiba-tiba tersungkur ke depan Tertarik oleh suatu gentakan tenaga yang keras sekali. Dalam keadaan tertiarap dan sambil memegangi terus pergelangan tangan Siaw Tehnya itu, Ho Kie Cong berbisik, Pejamkan matamu. Ho Kiam Siu sudah tidak berdaya lagi, Maka terpaksa dipejamkan kedua matanya. Sejenak kemudian, Ia merasa suatu arus hawa panas tersalur ke seluruh tubuhnya. Seperempat jam kemudian, Tampak tubuh Ho Kie Cong maupun tubuh Ho Kiam Siu Sudah basah kuyuk oleh keringat mereka masing-masing. Sambil melepaskan cekalannya, Ho Kie Cong perlahan-lahan bergerak untuk duduk. Dadanya kembang kempis dengan cepat sekali. To'ako, Aku cemas sekali melihat keadaanmu itu, Kata Ho Kiam Siu yang sudah duduk di hadapan to'akonya. Aku, Aku masih sehat, Jangan kau khawatir sahut Ho Kie Cong agak termengih. Kau masih perlu beristirahat satu hari di sini untuk minum air mujizat dan makan hidangan yang menambah semangat untuk memperkokoh tenaga yang baru saja kau terima dari ku itu. Apa yang harus aku kerjakan kemudian? Kau harus pergi ke markas besar partai Hang Bie Pang yang terletak 30 li di sebelah barat kota Lem Chiang untuk menyampaikan satu benda kepada seorang tertentu. Benda apakah itu? Tugasmu hanya menyampaikan benda itu kepada seorang tertentu di markas besar partai Hang Bie Pang. Kepada siapa? Seorang gadis yang berusia 20 tahun lebih. Dia bernama Ciotin, putri tunggal pemimpin besar partai Hang Bie Pang. Kau dengan mudah saja akan bisa mengenali gadis itu yang selain cantik jelita juga mempunyai tai lalat sebesar kacang kedelai di pelipis kirinya. Jika aku tidak menjumpainya bagaimana? Ho Kie Cong terdiam sejenak. Kemudian baru ia berkata lagi, jika demikian halnya, kau harus membawa kembali benda itu. Baik. Satu soal lagi. Jika gadis itu menanyakan tentang aku, katakan saja bahwa aku sudah mati. Dan bahwa kau telah diminta olahku, sebelum aku mati tentu, untuk menyampaikan benda tersebut padanya. Jangan lupa untuk memberitahukan juga bahwa aku tidak pernah melupakan dia. Aku berjanji untuk melaksanakan itu semua. Bagus. Marilah ke tempatku bersemayam, setelah beristirahat cukup kau harus segera berangkat pada lusa tengah malam. Demikianlah, Ho Kiemsiu diberi makan hidangan mujizat. Keesokan malamnya, ketika ia sedang menantikan datangnya jam pukul 12 malam bersama Ho Kie Cong, ia lalu menanya. Toh aku, mengapa kau harus mati setelah lewat 3 bulan? Aku akan memberitahukan kepadamu setelah kau kembali dari kota Lemciang, sahut Ho Kie Cong sambil mengeluarkan satu bungkusan dari kain yang berukuran 25 x 12 cm lalu dengan suara gemetar ia melanjutkan. Siaw Teh E, dengan menyerahkan benda ini, itu berarti aku telah menyerahkan jiwaku ke dalam tanganmu. Urusan ini sangat penting, dan jagalah jangan sampai benda ini terjatuh ke dalam tangan orang lain karena itu berarti malapetaka. Aku berjanji untuk tidak membuat kau kecewa. Ho Kie Cong menyerahkan benda itu dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Ia duduk bersilah sambil memejamkan matanya dan menantikan kedatangan jam 12. Beberapa jam kemudian tiba-tiba ia berkata, Siaw Teh E, sudah tiba waktunya untuk kau pergi ke kota Lemciang sekarang. Tanpa mengatakan apa-apa, Ho Kie Msyul lalu memberi hormat dan meninggalkan tempat itu. Ia merasa amat heran, setelah menerima tenaga Ho Kie Cong, tiap gerakannya tiba-tiba jadi gesit sekali dan ilmu-ilmu yang telah diwarisinya dari Gou Wee Tzu pun agaknya mengalami perubahan bahan. Dengan langkah-langkahnya yang lincah, cepat sekali ia sudah berada di tengah-tengah hereng puncak. Tetapi tiba-tiba ia berhenti ketika dapat mendengar dua suara yang tertawa mengejek. Tidak beberapa jauh di depannya, samar-samar tampak dua orang yang berambut dan jenggot merah tengah mengawasinya sambil menyeringai. Apa yang lucu bentaknya sengit? Ha, ha, ha. Aku kira siapa, tidak taunya kau, seorang bocah ingusan EJ, salah seorang. Kau mungkin belum mengenal kami siapa, maka dengarlah baik-baik. Aku Pan Hou sedangkan adikku ini bernama Pan Pau dan kami terkenal dengan julukan dan sanji KWI. Aku tidak kenal siapa kalian. Tetapi jika kalian ingin selamat, lebih baik lekas-lekas turun dari gunung ini kau kiam syu memberi peringatan. Pan Pau maju selangkah seraya mengancam. Bocah kau betul-betul tidak mengenal kematian. Nah, kau terimalah salam perkenalanku. Ini. Selesainya kata-kata itu disusul dengan meluncurnya tinju Pan Pau ke arah dada Hou Kiam Syu yang tiba-tiba tampak menangkis. Beluk. Serentak dengan suara itu, tampak Pan Pau terhuyung dan akhirnya roboh. Bukan main terkejut Pan Hou menyaksikan tenaga luar biasa yang baru saja dipamerkan oleh lawannya yang masih bocah itu. Bocah bentaknya mengguntur. Aku tidak sudi bertempur dengan orang yang tidak terkenal. Sebutlah namamu. Hou Kiam Syu diam-diam merasa girang sekali. Ia tidak mengetahui kera bagaimana juru si kakek cerdas telah dilancarkannya. Karena semua gerakan mundur dan menangkis tadi adalah gerakan otomatis. Kemenangannya yang pertama itu membuat hatinya jadi tabah sekali. Aku Hou Kiam Syu sahutnya lantang. Apakah kau baru saja turun dari atas puncak? Tidak perlu kau ketahui hal itu. Mengapa kau mengusir kami dari gunung ini? Hou Kiam Syu tidak menjawab pertanyaan itu. Dengan jurus-jurus si kakek cerdas, ia menyerang dengan gencar sekali. Pan Pau yang sudah berdiri lagi segera membantu kakaknya yang sudah mulai terdesak ke pinggir jurang, namun sudah tidak keburu. Satu tempaan belakang tinju Hou Kiam Syu menghantam kepala Pan Hau dan sambil menjerit seram ia terjatuh ke dalam jurang. Gelap mata Pan Pau melihat kematian kakaknya itu. Satu terkaman dilancarkan dengan maksud mendorong Hou Kiam Syu ke dalam jurang itu. Kedua tinjunya sudah hampir mengenai sasarannya, ketika tampak si pemuda si Kou sekonyong-konyong membungkukan tubuhnya, sehingga ia sendiri yang terapung dan terjerumus ke dalam jurang. Hou Kiam Syu tertawa berkakakan melihat hasil tenaga yang telah disalurkan ke dalam tubuhnya itu. Aku pasti akan berhasil membalas dendam katanya dalam hati girang. Tetapi kegirangannya itu tiba-tiba diputuskan oleh satu teguran dingin. Hei, apakah kau yang bernama Hou Kiam Syu? Hou Kiam Syu mengangkat mukanya dan melihat seorang yang berusia pertengahan sedang berdiri di dekat lereng gunung itu sambil bersenyum mengejek. Betul sahutnya heran mendapat kenyataan orang itu mengetahui namanya. Dan siapa kau? Hei, 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 hei. Aku Chiu Peng, guru silat dari Puri Kiam Pau. Aku memang sedang mencarimu. Hou Kiam Syu merasa mukanya tiba-tiba jadi panas mendengar disebutnya nama Kiam Pau. Karena selain ia sendiri telah mengalami tamparan-tamparan Tio Kun, ia pun pernah mendengar bahwa Hou Kie Chong, Toa Konya, juga sangat bermusuhan dengan orang-orang dari Puri itu. Tetapi tiba-tiba suara Kim Gaib terdengar dan membuat muka Chiu Peng pucat pasi. Hou Kiam Syu seru Chiu Peng. Kita akan berjumpa lagi kelak lalu dengan tergesa ia berlari turun dari gunung itu. Hou Kiam Syu menungap ke atas. Ia merasa cemas Chiu Peng, salah seorang Kiam Pau, telah melihat dirinya turun dari puncak itu. Karena jika seorang Syu Chiu itu menyiarkan berita bahwa dia, Hou Kiam Syu, sudah mengetahui teka-teki tentang irama maut. Aku pasti akan dikejar-kejar oleh semua orang di kalangan bulim. Demikian katanya dalam hati sambil lekas-lekas mengejar ke bawah kaki gunung dengan maksud mengancam Chiu Peng, tetapi ia tidak berhasil menjumpai orang yang dimaksud itu. Maka dengan perasaan masih cemas, ia lalu melanjutkan perjalanannya ke kota Lem Chiang. Keesokan harinya, ketika berada di jalan yang menuju ke kota dimaksud di atas, di semak-semak di tepi jalan itu, ia terkejut dapat melihat banyak mayat berserakan di situ. Semua mayat-mayat itu adalah Hou Kiam Syu yang mengenakan jubah warna abu. Yang anehyalah, tidak tampak bekas luka-luka di tubuh mayat-mayat itu. Xiao, Xiao Syu tiba-tiba terdengar salah seorang Hou Syu merintih. Hou Kiam Syu mengalihkan pandangannya ke arah suara panggilan itu. Ia melihat seorang Hou Syu dengan napas termengih dua sedang melamaikan tangannya. Cepat ia menghampiri dan bertanya, apakah Toa Hou Syu dari Partai Butong? Dengan susah payah Hou Syu lalu menyahut, Be, Tul, Bu, Butong. Apakah kalian baru kembali dari puncak Kiyak Yun Hong? Ya. Siapa yang melukai Toa Hou Syu? Cui. Cui. Siapa? Yang Toa Hou Syu maksud Cui Hun Cheng Likah? Hou Syu itu tidak menyahut, karena dia sudah menarik napasnya yang terakhir. Hou Kiam Syu sudah ingin lekas-lekas berlalu dari situ, tetapi, tiba-tiba tiga orang Hou Syu tahu sudah berada di depannya. Hektometer. Kau masih muda tetapi ternyata kau sudah demikian kejam geram salah satu Hou Syu itu beringas. Mengapa kau membunuh mereka yang sudah lenyap tenaga dan semangatnya? Toa Hou Syu. Bukan aku yang membunuh orang-orang ini Kou Kiam Syu membantah keras. Ketiga Hou Syu itu mengawasi dengan beringas. Mereka bukan lain daripada Ngo Pun Tai Suu yang terkenal sebagai ahli Kim Kong Chiang atau pukulan geledek, Ngo Seng Tai Suu, ahli Lohankun atau ilmu pukulan dewa dan Ngo Tan Tai Suu, ahli Hutsiu Eng atau Sitinju. Baja. Kami adalah angkatan tua dari Partai Siaulim, kata Ngo Pun Tai Suu. Kami sebetulnya bermaksud menyelidiki irama maut, tetapi ternyata kami telah terlambat. Mengapa kau membunuh orang-orang dari Partai Siaulim dan Butong Ngo Tan Tai Suu Sengit? Tai Suu. Aku sudah mengatakan bahwa bukan aku yang melakukan perbuatan keji ini Sahut Hou Kiam Syu penasaran. Mengapa kau menuduh sembarangan saja? Dapatkah kau membuktikan kata-katamu itu? Tadi aku sudah menyelidiki seorang pendeta dari Partai Butong, tetapi sayang pendeta itu hanya dapat mengatakan cuy lalu ia menarik napasnya yang terakhir. Aku tidak dapat menerima alasanmu yang singkat itu. Kami terpaksa harus mengajakmu ke markas Partai Siaulim untuk diperiksa lebih lanjut. Hou Kiam Syu jadi gusar sekali. Menyesal sekali aku tidak mempunyai waktu untuk mengikuti kepada Tai Suu sahutnya keras. Pada saat itu, mendadak seorang Hou Kiam Syu muda mendatangi. Begitu melihat wajah Hou Kiam Syu, mukanya agak berubah dan lekas-lekas menghampiri Gout Pun Tai Suu dan berbisik. Gout Pun Tai Suu mendekati telinganya ke dekat mulut muridnya itu. Sejenak kemudian tampak kepalanya mengangguk-angguk sambil menyapu Hou Kiam Syu dengan lirikannya yang tajam. Apakah kau bernama Hou Kiam Syu tanyanya setelah selesai mendengar bisikan muridnya itu? Hou Kiam Syu terdiam sebentar. Dugaannya ternyata tidak meleset, jika bukan Chiu Peng yang sudah menyiarkan berita, sudah pasti Hou Sio muda itu tidak mungkin mengetahui siapa ia sebenarnya. Tetapi ia lalu menyahut juga, betul. Jika kau turun dari puncak kiat Yun Hong, kau tentu ahli waris pemilik Kim Gaib. Itu urusanku sendiri, tidak usah Tai Suu turut campur. Gout Pun Tai Suu mengerutkan dahinya sebentar. Lalu wajah terhias dengan senyuman mengejek dan berkata, Kau tidak menyangkal, itu berarti kau memang betul ahli waris si pemilik Kim Gaib. Tetapi mengapa kau begitu kejang membunuh orang-orang Xiaolin dan Butong? Toa Hou Sio, kau keliru. Dia bukan si pembunuh. Demikianlah, suara merdu memberi peringatan kepada Gout Pun Tai Suu. Mereka semua menoleh suara itu dan melihat Kat Jui, si pelenyap Sukma, tengah berjalan menghampiri. Melihat gadis itu Hou Kiam Sio tiba-tiba jadi teringat akan pengakuan si Hou Sio yang mengatakan Cui sebelum meninggal dunia dan kata Cui itu dihubunginya dengan nama. Julukan si gadis Cui Hun Cheng Li. Tentu dia ini yang ingin menjerumuskan aku katanya dalam hati. Dia membunuh Hou Sio-Hou Sio ini dan membiarkan aku masuk perangkapu untuk kemudian berlagak membela aku. Berpikir demikian, mendadak ia mengangkat tangannya dan bermaksud menyerang Kat Jui, tetapi... Si Chu. Nanti dulu teriak Ngur Gout Pun Tai Suu menjegah. Mengapa kau ingin menyerang aku? Tanya Kat Jui bingung. Aku bermaksud membunuhmu teriak Hou Kiam Sio sengit. Ya, tetapi, mengapa? Kau adalah seorang wanita yang berhati seperti seekor ular berbisa. Kau telah membunuh banyak orang, tetapi kau tidak berani bertanggung jawab atas keganasanmu itu. Itulah mengapa. Hei, jangan kau menuduh orang serampangan saja. Tetapi mengapa kau justru menuduh aku? Orang yang terakhir masih sempat mengatakan Cui dan itu berarti Cui Hun Cheng Li, kau. Kat Jui menggigit bibirnya sambil menatap Hou Kiam Sio. Sejenak kemudian ia menoleh kepada Ngur Gout Pun Tai Suu dan berkata, Toa Huo Sio, apakah kau sudah memeriksa mayat-mayat itu? Aku sudah melihat, korban itu tidak meninggalkan bekas luka. Rupanya mereka telah dibunuh oleh Totokan yang lihai sahut Ngur Gout Pun Tai Suu. Lalu bagaimana kesimpulanmu? Apakah kau pun menuduh aku yang telah melakukan pembunuhan itu? Tanya Kat Jui. Tidak. Mengapa Tai Suu mengatakan demikian? Tanya Hou Kiam Sio cepat. Ngur Pun Tai Suu tidak lantas menyaut. Ia mengawasi Hou Kiam Sio sebentar. Karena aku sudah mengetahui Kero Sio Chia ini melukai orang sahutnya ketus. Aku ingin juga mengetahui Kero yang Tai Suu maksud itu selah Hou Kiam Siou. Kau dapat menanyakan orang-orang yang mengenal aku sahut Kat Jui. Mereka akan memberitahukan padamu Kero aku melukai orang. Tetapi, katang Ngur Pun Tai Suu. Tadi Sio Chia mengatakan bahwa dia ini bukan si pembunuh, dapatkah Sio Chia meyakinkan kami? Kat Jui sudah merasa jengkel sekali terhadap pemuda pujaan hatinya yang ternyata tidak sudi membalas cintanya itu, bahkan ia tadi ingin diserang. Maka ia sengaja berkata. Aku tidak dapat membuktikan, aku hanya kira dia bukan si pembunuh. Jika demikian halnya, maka terpaksa aku harus membawa pemuda ini ke markasku katang Ngur Pun Tai Suu. Jika Tai Suu ingin jadi hakim sendiri, aku pun terpaksa harus melawan kata Hou Kiam Sio. Ngur Pun Tai Suu tidak menunggu lagi. Ia segera melepaskan serangan tiga kali berturut-turut dan membuat Kat Jui yang pernah melihat Hou Kiam Siou dipermainkan oleh Tiok Kun dua hari yang lalu, terkejut sekali. Ia merasa yakin betul pemuda itu pasti akan dipukul mati. Tetapi tampak Hou Kiam Siou dengan tenang saja menangkis. Bluk, bluk, bluk. Serentak dengan berakhirnya suara itu, tampak Ngur Gout Pun Tai Suu maupun Hou Kiam Siou, masing-masing terdorong ke samping. Bukan main terperan Jat Kat Jui, Ngur Tan Tai Suu, Ngur Gou Seng Tai Suu dan Ngur Pun Tai Suu sendiri melihat kenyataan itu. Ilmu Kim Kong Chi yang telah mengambil banyak korban di masa yang lalu, tetapi kini untuk merobohkan seorang bocah ingusan saja, pukulan yang terkenal dasyat itu, ternyata sudah kehilangan keampuhannya. Kat Jui yang telah mendengar berita bahwa Hou Kiam Siou telah mengalahkan dan Sanjie Kwei, semula sangat menyangsikan berita itu, tetapi setelah melihat sendiri bahwa Ngur Gout Pun Tai Suu bukan saja tidak berhasil mengalahkan pemuda Sikhou itu, bahkan si biarawan sendiri jadi terpental terkena tangkisan yang dasyat, mau atau tidak ia harus percaya juga akan kebenaran berita itu. Hou Kiam Siou serunya lantang. Apakah kau murid si pemilik Kim Gaib? Tidak perlu kau mengetahui hal itu sahut Hou Kiam Siou ketus. Sementara itu, Gout Pun Tai Suu yang masih penasaran, tiba-tiba sudah menyerang lagi, dan lagi-lagi ia maupun Hou Kiam Siou terpental mundur. Bersamaan dengan itu, terdengar tindakan-tindakan kaki mendatangi. Sejurus kemudian, di tempat itu sudah datang empat orang gadis yang berseragam hitam dan seorang nenek yang bermuka jelek sekali. Hampir pada saat yang bersamaan, tampak beberapa orang yang dipimpin oleh seorang yang bertubuh pendek, bermata jeling dan berusia sudah lanjut pun tiba di situ. Entah mengapa, setelah melihat kedatangan orang-orang tersebut di atas, Gout Pun Tai Suu lalu berkata kepada Kat Jui. Sio Chia, aku kira dugaanmu memang benar, Hou Sio Chou mungkin bukan si pembunuh orang-orang Siaulim dan Butong ini, maka kami minta diri saja sekarang. Berkata demikian, Gout Pun Tai Suu lalu mengajak rawannya berlalu dari tempat itu. Kat Jui tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya bersenyum dan membiarkan saja biarawan itu pergi, namun senyumnya tiba-tiba menghilang ketika mendengar bentakan seorang yang bermata juling. Hei, kau! Apakah namamu Hou Kiam Siu? Hou Kiam Siu tidak menyaut. Ia mengawasi saja orang itu sambil bersenyum sindir. Katanya kau adalah murid si pemilik Kim Gaib yang sudah membunuh kedua Bian Sanji Kwei. Ia, betulkah tanya lagi si juling dengan beringas. Jika betul lalu bagaimana tanya Hou Kiam Siu mendongkol diperlakukan demikian bengis. Bagaimana? Kau harus mengembalikan benda itu. Benda apa? Dan siapa kau? Aku Sin Soan Tejeu. Jangan kau pura-pura tidak tahu benda yang aku maksud itu. Ayoh, lekas kembalikan dan segala urusan antara kita ini akan segera beres. Hou Kiam Siu agak bingung mendengar tuduhan orang itu. Ia mengingat dua sebentar dan merasa yakin tidak pernah mengambil apapun dari saku kedua Bian Sanji Kwei yang diterjerumuskannya ke dalam jurang tadi. Aku tidak mengambil apa-apa dari mereka serunya sengit. Sin Soan Tejeu, sebetulnya benda apakah yang kau maksud itu tiba-tiba si nenek yang bermuka jelek menanya. Hei, 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 hei. Jadi kau pun ingin mengetahui benda milikku itu sahut Sin Soan Tejeu sambil tertawa terkekeh. Benda itu adalah sebuah batu banlian ciok tem. Benda pusaka turunan yang tidak mempunyai nilai apa-apa bagi orang lain. Benda itu telah dicuri oleh Bian Sanji Kwei dan karena kedua jahanam itu telah dibunuh oleh bocah ini, tentu dialah yang telah mengambilnya. Mendadak berubah mukasi nenek mendengar keterangan itu, karena ia sudah mengetahui bahwa batu banlian ciok tem adalah batu mujizat yang bisa memunahkan segala jenis racun. Mungkin Sin Soan Tejeu saja yang mengetahui kera menggunakan batu itu, tetapi meskipun demikian, banyak orang di kalangan persilatan keranjingan untuk memiliki batu pusaka tersebut. Hou Kiam Siu melangkah mundur dengan perasaan gelisah. Ia telah dipesan oleh Hou Kie Chong agar menjaga baik-baik bungkusan yang kini berada dalam dada bajunya. Ia merasa khawatir jika bungkusan itu akan disangka sebagai batu pusaka yang disebut dua oleh Sin Soan Tejeu tadi. Justru sikapnya yang agak gugup ini membuat si nenek yang sebetulnya bermaksud menyelidiki irama maut, jadi benar dua menduga bahwa bungkusan yang tampak menonjol di dadanya itu sebagai banlian ciok tem. Sambil melonjorkan tangannya yang kurus kering dan berkuku panjang serta runcing, ia berkata, Bocah, berikanlah benda itu padaku. Hou Kiam Siu tidak menyaut. Dikerahkan seluruh tenaganya dan bersiap-siap untuk menghadapi nenek yang bermuka sangat buruk itu. Hihihi. Setan kecil, aku tidak peduli jika kau adalah murid si pemilik Kim Gaib, tetapi jika kau menolak menyerahkan batu pusaka itu, kau akan mati konyol. Ayohlah serahkan. Baik. Kau terimalah seru Hou Kiam Siu sambil melepaskan tinjunya dalam gerakan melingkar. Si nenek dengan tenang dan lincah sekali mengegos. Kemudian seperti burung elang tampak tubuhnya mencelat dan menerekam dengan kedua tangannya yang berkuku seperti gaitan baja. Hou Kiam Siu melangkah satu tindak sambil menengadah mengawasi kedua tangan yang sudah menjurus ke arah dadanya, tetapi tiba-tiba kedua tangannya terbentang lebar menghalau cengkeraman itu. Si nenek terpental sambil menggeram tertahan, tetapi ia sendiri tidak luput dari cakaran kuku yang runcing itu. Darah menetes dan membasai pakaian yang berwarna biru laut itu. Kedua lengannya dirasakan perih dan amat sakit. Hatinya panas sekali, ia sudah siap untuk menyerang lagi ketika tampak si nenek lagi-lagi mencelat dan menerekam dengan gaya yang indah sekali dan Breket. Bagian dada baju Hou Kiam Siu tersobek. Lekas-lekas ia meloncat ke belakang sambil menekap pakaiannya yang sudah tercengkeram itu. Bukan men kagetnya, karena bungkusan yang berukuran 25 x 12 cm telah berada di tangan si nenek. Bungkusan yang seharusnya diserahkan kepada putri si pemimpin besar partai Hang Biye Pang telah berhasil direbut si nenek yang meskipun sudah tua dan kurus kering lagi, tetapi ternyata sangat lincah dan lihai itu. Hou Kie Chong telah mengatakan bahwa dengan menyerahkan bungkusan itu, ia sudah menyerahkan jiwanya ke dalam tangan Hou Kiam Siu dan bahwa jika bungkusan itu direbut oleh lain orang, akibatnya akan membawa malapetaka. Dengan sinar matanya yang liar si nenek mengawasi bungkusan yang baru direbutnya itu, tetapi satu sontekan ujung pedang membuat bungkusan itu terlempar dan jatuh di tanah. Ia sudah bergerak untuk menubruk bungkusan itu, namun ujung pedang yang berkele depan membuatnya melangkah mundur lagi. Cui Hun Cheng Li bentaknya kalap. Kau berani merintangi aku. Mengapa tidak sahut Kat Jui dengan sikap mengedak? Aku sungguh tidak heran kau, Kwei Siu Popo hendak merebut milik orang lain lalu ia menyerang lagi. Si nenek yang ternyata bernama Kwei Siu Popo atau si tangan iblis, lagi-lagi terpaksa harus mundur, dan kesempatan itu digunakan oleh Kat Jui untuk memungut bungkusan yang tergeletak di tanah. Bersamaan dengan itu, mendadak terdengar Sin Soan Tejeu menjerit seram. Tampak tubuhnya terpental sambil muntahkan darah untuk kemudian roboh tidak berkutik lagi. Ternyata ia diam-diam sudah ingin membokong si pelenyap Sukma, tetapi perbuatannya itu telah digagalkan oleh jotosan Hou Kiam Siu, yang kini sudah mengetahui di pihak siapa sebenarnya gadis cantik yang senantiasa bermaksud membantunya itu berdiri. Keempat gadis yang berseragam hitam, yang sedari tadi berdiri sebagai penonton saja, dengan tiba-tiba serta serentak menyerang Kat Jui yang sudah berhasil memegang bungkusan Hou Kiam Siu. Boim Sin Hang Chi yang seru Kwei Siu Popo terkejut melihat jurus-jurus serangan itu. Ternyata nenek ini tidak mengenal sama sekali keempat gadis itu. Menghadapi serangan yang dasyat itu, Kat Jui terpaksa mengeluarkan senjata rahasianya, Cui Hun Gintin yang merupakan jarum dua perak beracun dan berhasil menahan keempat lawannya itu yang mendadak bergerak mundur. Hei! Siapa kalian bentaknya? Keempat gadis itu tertawa mengejek. Lalu salah satu di antara mereka berkata, Aku bernama Cui Beng Loset, dan kami terkenal dengan nama Su Loset, Murid 2 Sao Hun Mokie. Nama Sao Hun Mokie atau si iblis penyapu Sukma, Mengingatkan Hou Kiam Siu akan cerita gurunya, Gowie Tu, yang pernah mengisahkan padanya, Bahwa pada 30 tahun yang lampau ada seorang jago wanita yang kejam dan jahat. Wanita itu pernah menggoncangkan rimba persilatan karena keganasan duanya yang melampaui batas. Belum pernah terdengar ada seorang pun yang mampu melawan wanita lihai itu lebih dari tiga jurus. Wanita itu mengganas selama tiga tahun, Namun tiba-tiba saja ia menghilang dari kalangan persilatan dan dia bukan lain adalah si wanita yang bernama julukan Sao Hun Mokie. Kini keempat gadis berseragam hitam itu telah mengaku bahwa mereka adalah murid dua si iblis penyapu Sukma itu. Kenyataan ini membuat Hou Kiam Siu menduga bahwa mungkin gadis dua inilah yang telah membunuh orang-orang dari Siow Lim dan Butong itu. Dugaan ini timbul karena ia baru saja mendengar si gadis yang memperkenalkan diri itu ternyata bernama Choui Beng Losat. Hei, apakah kau yang membunuh Hou Siu? Hou Siu ini tanyanya ketus sambil menunjuk ke arah mayat-mayat yang berserakan di situ. Choui Beng Losat dengan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah orang yang menanyanya itu. Hektometer dengusnya mengejek. Memang kami yang membunuh Hou Siu? Hou Siu ini, lalu kau mau apa? Mau apa? Perbuatan kalian berempat itu telah membuat aku dituduh melakukan pembunuhan dua kejam oleh orang-orang dari pihak Siow Lim Bentak Hou Kiam Siu sengit. Tetapi Su Losat tidak menghiraukan sikapnya itu, karena Choui Beng Losat tiba-tiba menuding Kat Jui dan mengancam. Hei, jika kau tidak mau menyerahkan bungkusan itu, kami terpaksa harus menggempurmu. Kau tidak berhak mengambil bungkusan ini Kat Jui berusaha melindungi bungkusan Hou Kiam Siu itu. Dan baru saja kata-katanya itu selesai, mendadak tampak Choui Beng Losat mengayun kedua tinjunya dalam jurus yang mungkin telah membunuh Hou Siu. Hou Siu dari Siow Lim dan Butong itu, ialah jurus Boim Sin Hang Chiang atau ilmu pukulan angin sakti. Secepat kilat Kat Jui meloncat ke samping dan angin pukulan yang dasyat itu menghajar tanah sehingga abu mengepul ke udara bebas. Satu tusukan pedang dilepaskan dan berhasil membuyarkan keempat gadis yang ternyata dapat bergerak dengan lincah sekali itu.